selamat datang bapak ibu kok jadi turun ya tadi 10 sekarang 8 gara-gara ketahuan saya nyontek nih ya oke selamat datang di zoom webinar jasa utama kapital sekuritas cabang dan mogot edisi tanggal 19 februari tahun 2022 tema hari ini masih sama sih seperti yang kemarin lanjutin lah lanjutan dari tema yang kemarin mudah-mudahan bapak ibu dalam keadaan sehat supaya bisa ya dengan lancar nerima semua materi yang di share kalau misalnya belum ada yang misalnya yang kemarin belum ikut gitu ya baru ikut hari ini nanti jangan lupa tonton rekaman yang video kemarin di youtube ya karena bersambung nanti juga ada episode-episode tentang RSI yang selanjutnya jadi nggak stop sampai disini juga gitu paling nggak yang part 1 kemarin dan part 2 sekarang itu sudah bisa dipakai untuk cari titik entry dan gimana kita lihat sinyal-sinyal yang mengindikasikan udah waktu-waktunya mulai waspada mau exit gitu lah oke ya dan sudah ada 11 orang nambah oke pokok bahasannya hari ini nggak bertele-tele langsung masuk ke RSI karena melanjutkan ya melanjutkan yang kemarin jadi hari ini akan bahas 4 pokok bahasan aja 4 pokok bahasan aja sih oh 1 pokok bahasan 4 pokok bahasan yang pertama adalah overbought di trend bullish yang kedua oversold di trend bearish yang ketiga sinyal divergence kemarin ada yang nanya sinyal divergence belum sempat dijelasin hari ini dijelasin yang ketiga failure swing kemarin tanpa saya bilang itu sinyal failure swing sebenarnya sudah sudah saya jelaskan sedikit ya salah satu sinyal failure swing itu oke ada whatsapp apa ini oh dan yang pertama saya ulang dulu aja ya sekilas lah tentang si RSI nya itu sendiri RSI itu digambarkan dalam bentuk grafik garis atau line chart bentuknya kayak gini karena RSI itu termasuk oscilator ya jadi pasti ada batas minimal dan batas maksimalnya minimal di 0 maksimal di 100 area 0 sampai 30 itu biasa disebut area oversold pasti ya udah banyak yang tau lah ya area oversold area 70 sampai 100 itu diisi itu biasa disebut area oversold yang ini ob ini os areanya oke gampang lah dan di tengah-tengah ada area 50 area 50 ini pembatas 2 benua benua di atas 50 dan benua di bawah 50 apa itu nanti saya jelasin nah RSI ini menghitung rata-rata harga naik average saya namain average harga up ya average gain lah jangan up average gain dibagi rata-rata harga turun atau saya namain average loss selama periode RSI yang dipakai nah periode yang saya pakai itu yang standar aja yang 14 jadi RSI periode 14 ini menghitung rata-rata harga naik dibandingkan dengan rata-rata harga turun selama 14 hari selama 14 hari itu lebih banyak rata-rata harga yang naik atau yang turun gitu loh kalau lebih banyak rata-rata harga yang naik RSI itu nilainya di atas 50 jadi 50 sekian 60, 70 dan seterusnya di atas 50 pokoknya kalau rata-rata harga turun yang lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata harga naik nilai RSI akan di bawah 50 dari situlah muncul kesimpulan jika trend bullish maka RSI akan dominan di atas 50 seperti ini karena ketika RSI di atas 50 secara hitungan rata-rata harga naik itu lebih banyak atau lebih besar dibandingkan rata-rata harga turun selama 14 hari jelas ya kemarin udah saya jelasin juga ini ulang aja sih oke gak ada pertanyaan sampai sini saya lanjutkan sinyal overbough sinyal overbough itu biasanya paling sering muncul di trend bullish jadi sangat jarang ditemui sinyal overbough muncul di trend bearish atau mungkin hampir gak ada ya biasanya sinyal overbough ini muncul di trend bullish gitu ketika sinyal sinyal overbough itu bukan waktu RSI-nya di atas 70 ya jadi bukan yang di sini yang panah merah ini bukan yang di sini juga tapi sinyal overbough itu ketika RSI-nya RSI-nya sudah turun masa indonesianya artinya kan jenuh beli ya ketika RSI-nya itu masuk ke area overbough belum tentu di harganya itu jenuh beli dan benar-benar jadi sinyal jenuh beli itu ketika RSI-nya turun ke bawah 70 jadi ya beneran jenuh gitu loh namanya jenuh kan kalau udah ada tanda tanya kalau kalau orang bosan kan kelihatan kan jadi orang nonton TV gitu orang nonton TV meskipun 23 jam nonton TV tapi kalau belum ada tanda-tanda bosan ya kita nggak tahu dia bosan kalau sudah ada tanda-tanda bosan suntuk kayak nggak tahu ngapain kayak gitu kan nah itu berarti kan udah kelihatan oh berarti dia bosan nah kayak gitulah kira-kira ya selama dia si RSI-nya masih di area overbough masih di atas 70 anggap aja itu belum nunjukin tanda-tanda dia jenuh meskipun sudah di atas 70 biasanya juga harganya masih terus naik tuh ketika RSI-nya di atas 70 harga terus naik ini bukan 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 berarti tiap hari pasti naik enggak ya tapi tapi apa ya tapi tapi ya ya masih jenderung naik lah gitu ketika harganya ya harganya ketika RSI-nya turun ke bawah 70 nah itu baru sudah ada sinyal bahwa si harganya harganya itu sinyal overbough dari si RSI-nya harganya sudah jenuh beli gitu kira-kira dan ketika RSI-nya itu nunjukin sinyal overbough biasanya juga terjadi koreksi di harga ini contohnya yang saya kotakin hitam kayak gitu ya muncul sinyal overbough ada koreksi di harga muncul sinyal sinyal overbough ada koreksi di harga seperti itu terus dan ketika RSI-nya baru pertama kali ini cukup penting ya ketika RSI-nya baru pertama kali masuk area overbough jadi Bapak-Ibu lihat di sebelah kiri sebelum yang paling kanan sebelum yang salah lingkari ini itu kan RSI-nya sama sekali tidak masuk area overbough batasnya mana batasnya dari mulai dia keluar dari area oversold gitu itu kan anggap saja dari sini lah nah ini kan dia keluar dari oversold terus kan ini belum masuk sama sekali ke area overbough nah ketika si RSI-nya baru pertama kali masuk ke area overbough biasanya ada perubahan trend di harga dan biasanya juga perubahan trendnya itu cukup signifikan contohnya ini nah contohnya ini RSI baru pertama kali masuk overbough harganya ada perubahan trend dari yang sebelumnya beris ya yang ini kan beris nih yang ini beris ih kok kok biru ya ganti merah nah yang saya kotakin merah ini kan beris sebelumnya beris terus ada RSI-nya dari ball naik 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 ke atas 50 sampai ini baru pertama kali masuk area overbough baru pertama kali yang ini masuk area overbough nah ada perubahan trend di harganya kalau ini lembah ya di habis semua dulu ini lembah kemudian dia bikin puncak disini dia bikin lembah lagi disini lembah baru ini kan lebih tinggi dari lembah sebelumnya kemudian dia bikin puncak baru yang lebih tinggi dari puncak sebelumnya ada higher peak dan higher trough artinya ada trend bullish yang sudah terbentuk ada perubahan trend yang cukup signifikan disini dari yang sebelumnya bearish berubah jadi bullish ketika RSI baru pertama kali masuk area overbough paham ada pertanyaan gak gak ada ya saya lanjut dulu sekarang sinyal oversold mirip dengan sinyal overbough sinyal oversold itu bukan ketika RSI turun di bawah 30 tapi ketika RSI sudah naik lagi ke atas 30 dan biasanya sinyal oversold ini muncul paling sering muncul di trend bearish sangat atau hampir gak pernah muncul di trend bullish sideways beberapa kali mungkin muncul kadang mungkin muncul di trend sideways tapi kalau di trend bullish mungkin hampir gak pernah selama trend bullish itu masih relevan RSI rasanya gak masuk ke area 70 ke area 30 ke bawah 30 gitu jadi biasanya sinyal oversold muncul di trend bearish kemudian sinyal oversold itu bukan ketika RSI turun ke bawah 30 tapi ketika sudah naik lagi ke atas 30 yang saya tunjuk tanda panah merah ini bukan sinyal oversold yang tanda panah hitam ini sinyal oversold gitu sama seperti sinyal overbought tadi ya ketika RSI baru pertama kali masuk area oversold di harga itu ada perubahan trend yang bisa dibilang cukup signifikan kalau kita lihat disini kalau ini puncaknya merah salah warna ini puncak ini lembah ini puncaknya ini lembah yang lebih rendah dari lembah sebelumnya oke jadi sudah ada lower peak dan lower trough ada lower peak dan lower trough secara definitif ada trend bearish yang terbentuk seperti itu paham jelas dan ketika RSI nya confirm sinyal oversold atau naik ke atas ke atas apa namanya 30 ya itu juga mirip-mirip seperti sinyal overbought dia juga ada koreksi dari trend bearish yang terbentuk di harganya ya ada sinyal oversold di trend bearish harganya cuma naik dikit turun lagi persold naik dikit turun lagi gitu seperti itu terus gampang lah sinyal ini penerapannya yang agak tricky terus gak ada pertanyaan nih yakin saya lanjut ya nah ketika baru pertama kali masuk ke area oversold ada lower peak ada lower trough berarti itu sudah beris gitu kesimpulannya ketika RSI confirm oversold RSI itu confirm oversold ketika keluar dari area oversold atau naik ke atas 30 dan RSI itu confirm oversold di trend bearish itu bukan sinyal beli perlu dicatat ya RSI confirm oversold di trend bearish itu bukan sinyal beli hati-hati di di yang yang ini adati di sinyal oversold itu bukan sinyal beli sinyal oversold yang jadi bisa jadi sinyal beli itu kayak gimana nah nanti di episode selanjutnya ya di episode selanjutnya karena itu agak-agak tricky sinyal oversold karena gini ya yang saya bahas di part 1 dan part 2 ini kan lebih ke trend following jadi kita cari yang trendnya bulis-bulis bulis-bulis gitu bulis-bulis aja selain trend bulis itu agak-agak tricky nah sinyal RSI RSI confirm oversold yang jadi sinyal beli ini hampir gak muncul di hampir gak pernah muncul di trend bulis trend jangka menengah ya bukan yang jangka panjang hampir gak muncul di trend bulis makanya butuh apa ya ada-ada penjelasan lebih lanjutnya nanti gitu oke kesimpulan yang ketiga RSI confirm overbought ketika keluar dari area overbought atau turun ke bawah 70 nah RSI confirm overbought di trend bulis itu sinyal untuk take profit bukan sinyal untuk sell atau short sell kalau kalau di forex kalau di saham kan kita gak bisa short sell jadi ya aman lah yang bahaya itu yang kayak forex terus pokoknya yang bisa dua arah gitu ya atau saham-saham luar yang bisa dua arah nge-short gitu nah perlu diperhatikan kalau sinyal confirm overbought di trend bulis itu bukan sinyal untuk short sell tapi sinyal take profit ada bedanya gitu ya yang terakhir yang terakhir kesimpulannya RSI pertama kali masuk area overbought atau oversold menunjukkan adanya perubahan trend di harga gitu RSI cocok digunakan untuk fast trade atau swing sebenarnya kalau saya pribadi ya lebih nyaman pakai RSI untuk swing tapi untuk fast trade ada orang yang pakai untuk fast trade tapi saya sendiri lebih nyaman pakai RSI untuk nge-swing karena ya saya sendiri nggak bisa fast trade gitu kalau biasanya sih kalau kalau diterapin di saham ya kalau diterapin di saham saya nggak saya nggak bisa fast trade saya belum nemu caranya yang fast trade yang apa ya saya fast trade pernah 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 win pernah untung pernah menang gitu tapi kok lebih banyak apesnya gitu loh jadi saya nggak pakai nggak pakai ini di fast trade untuk di saham nah kalau misalnya di forex gitu saya pakai fast trade caranya adalah convert ke time frame yang lebih kecil dari daily jadi cara bacanya tetap baca swingnya tapi swing di time frame yang atau market cycle yang lebih kecil nah itu itu cara bacanya mirip cuma geser time frame-nya aja gitu kalau di saham saya nggak pakai time frame yang lebih kecil dari daily kebanyakan ya karena memang rata-rata candle-candle-nya di saham di time frame yang lebih kecil dari daily itu susah sekali dibaca karena di saham Indonesia kan ada jam buka dan tutupnya ya buka jam 8 kurang 1 menit sekarang pre-open tutup jam 15 15 nah itu buka cuma berapa jam tutupnya kan banyak jam kalau kayak forex itu kan 24 jam jadi charge di time frame intraday-nya mungkin lebih banyak yang mudah dibaca di kayak forex kayak gitu nah kalau saham saya pakai daily aja lah gampang gitu karena pakai daily swingnya itu apa namanya ayunan-ayunan tarikan-tarikan harganya kan nggak nggak cepat ya jadi saya nggak bisa bilang fast trade kalau saya pakai RSI-nya di time frame daily gitu ceritanya seperti itu ada lagi ada lagi nggak ada kalau nggak ada saya lanjutkan saya lanjutkan ke pembahasan sinyal berikutnya yaitu sinyal divergence mudah-mudahan nanti waktunya nyampe ya karena ini materinya sih nggak begitu banyak tapi agak-agak tricky gitu jadi jelasinya mungkin agak-agak panjang-panjangan lah oke sinyal divergence sinyal divergence ini ada ada dua lah ya secara umum sinyal regular dan hidden divergence dan dan masing-masing itu ada dibagi dua lagi bearish dan bullish divergen jadi totalnya ada 4 sinyal divergen dan sinyal divergen itu terbentuk ketika gerakan RSI dan harganya nggak kompak swingnya swing RSI dan harga nggak kompak nggak sama-sama bikin puncak dan lembah yang lebih tinggi atau lebih rendah gitu lah pokoknya ya kisarannya kayak gitu eh kisarannya gampangannya kayak gitu ini sih gambar-gambar kayak gini banyak lah ya kalau Bapak Ibu mau biar nggak lupa download gitu di Google bisa ditempel dimana gitu kalau mau nah bearish regular divergen itu muncul ketika ini price ini RSI muncul ketika harga membentuk puncak yang lebih tinggi tapi RSI nya membentuk puncak yang lebih rendah sesimpel itu dan biasanya muncul di trend bullish terus sinyal bullish divergence itu muncul ketika harga membentuk lembah yang lebih rendah lembah yang lebih rendah tapi RSI nya membentuk lembah yang lebih tinggi ini biasanya muncul di trend bearish karena memang sinyal regular divergen ini adalah sinyal pelemahan trend bukan sinyal reversal perlu diingat regular divergen itu sinyal pelemahan trend bukan sinyal reversal bukan sinyal oh berarti muncul bearish divergen berarti setelah itu trendnya berubah jadi bearish enggak itu cuman nunjukin kalau trendnya melemah aja trend bullish yang udah terbentuk telah terjadi pelemahan gitu masalah nanti berubah jadi bearish atau enggak ya kita lihat harganya sudah ada tanda-tanda trend bearish atau tidak kalau sudah ada ya ya masuk ya berubah jadi bearish kalau enggak ada ya enggak jadi bearish hidden divergen itu kebalikannya muncul ketika hidden bearish divergen muncul ketika harga membentuk puncak yang lebih rendah tapi RSI-nya membentuk puncak yang lebih tinggi bullish divergen bullish hidden divergen itu terbentuk ketika harga membentuk lembah yang lebih tinggi tapi RSI-nya membentuk lembah yang lebih rendah jadi kesimpulannya sementara regular divergence ini perhatikan puncak perhatikan puncaknya untuk regular divergence kalau hidden divergen perhatikan lembah ini untuk yang nah perhatikan lembah untuk saya kebalik taruhnya ya eh ini kok muncul lagi sih nah 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 naruhnya disini loh perhatikan puncak bullish eh bearish perhatikan puncak bullish perhatikan lembah jadi kalau regular bearish divergen dan hidden bullish divergen perhatikan puncaknya aja puncaknya aja biasanya di materi materi divergen kayak gini banyak yang bingung jadi kalau misalnya ada pertanyaan bapak ibu langsung aja tulis di kolom chat karena karena saya tadi lupa ngomong ya microphone dan dan apa namanya videonya saya matiin ya biar gak ribet rekamnya jadi bapak ibu kalau ada pertanyaan langsung tulis aja di kolom chat oke kesimpulan sementara bearish divergen perhatikan puncak bullish divergen perhatikan lembah gitu ya sekarang kita kalau gak ada pertanyaan oke oke nah ini ini contohnya nih biar gak makin bingung regular bearish divergen pertama muncul di trend bullish kemudian munculnya ketika puncaknya nih lebih tinggi dari sebelumnya ya tapi puncak di harganya RSI bikin puncak yang lebih rendah dari sebelumnya oke puncaknya di harga itu naik puncak di RSI turun itu sinyal bearish divergen dan sinyal ini bukan sinyal reversal ini adalah sinyal pelemahan dari trend bullish yang sudah terjadi buktinya adalah ya setelah muncul sinyal ini harganya terkoreksi sedikit terus naik lagi memang setelah muncul sinyal bearish divergen biasanya ada koreksi ya tapi gak selalu itu jadi sinyal reversal kemudian sinyal bearish divergen yang terjadi di bawah area over over bow itu 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 biasanya berpeluang untuk jadi jadi perubahan trend yang cukup signifikan jadi gini jadi gini maksudnya sinyal yang disini yang pertama ya ini kan muncul sinyal divergen nah sinyal muncul sinyal divergen harga kan terkoreksi kemudian naik lagi nah disini cenderung sideways kalau saya kotakin yang inilah oke sampai sini ini kan sideways nih ya sideways tapi ternyata nah ini muncul sinyal divergen lagi terbentuknya di bawah area overbow beda ya yang ini eh warnanya kok biru nah yang ini ini terbentuk di bawah area overbow di bawah 70 lah gampang ya terbentuk di bawah 70 tapi yang yang ini yang tadi nah yang ini itu kebentuknya ini ini masih di atas 70 nih gitu loh terbentuknya ini masih di atas 70 yang ini di atas 70 yang ini baru di bawah 70 gitu kan nah sinyal untuk kemungkinannya jadi jadi sinyal reversal itu lebih lebih besar di yang ini yang terbentuknya dua-duanya di bawah 70 gitu maksud saya kalau kita lihat candlestick naik bikin puncak tapi terbentuknya artinya kalau kita punya barang harus siap-siap oh iya betul betul jadi sinyal sinyal RSI ini kan sinyal RSI sinyal regular bearish divergent itu kan itu adalah sinyal pelemahan dari trend bullish nah itu adalah sinyal untuk itu itu sinyal kasih tahu kita siap-siap buat take profit memang bukan sinyal untuk short sell tapi sinyal untuk siap-siap buat take profit take profit nya kayak gimana kalau saya biasanya buat eksekusinya ya buat eksekusinya saya gak pakai sinyal divergent saya gak pakai sinyal divergent nanti di belakang saya jelasin ada sinyalnya yang lebih lebih apa ya lebih aplikatif daripada sinyal divergent sinyal divergent ini saya pakai untuk warning awal kalau trendnya sudah melemah nah itu kalau eksekusinya saya gak pakai sinyal divergent yang ini ini saya tunjukin karena saya butuh saya butuh nunjukin sinyal yang menunjukkan pelemahan trend juga ya kurang lebih seperti itu jadi sinyal regular beris divergent itu lebih berpeluang untuk jadi reversal sinyal ketika sinyalnya itu terbentuk di bawah 70 kalau di atas 70 ya peleman biasalah kayak gitu sinyal yang lebih akurat untuk tanda pembalikan arah ntar itu nanti terjawab di belakang belakang sebenarnya sebenarnya di yang 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 pertemuan kemarin itu kan saya saya sampaikan kunci pakai indikator RSI nah itu udah udah cukup sih udah cukup maksudnya kuncinya itu adalah ibaratnya kalau kalau ngebengkel gitu ya kalau ada kunci pas nah itu kuncinya itu kunci Inggris tuh yang kemarin kemarin saya saya share itu kuncinya kunci Inggris jadi bisa di style-style gitu kan ya bisa lebih fleksibel gitu oke ya saya lanjut dulu sinyal baris divergent yang muncul di bawah area overbawah atau di bawah 70 itu semakin berpotensi jadi perubahan trend terjadi perubahan trend yang lebih signifikan dibandingkan dari dari bulis berubah jadi sideways maksudnya itu oke next sinyal bulis divergence kalau gampang-gampangan ngomongnya ya kebalikannya sinyal baris divergence sih sinyal bulis divergence ini muncul ketika harga membentuk lembah yang lebih rendah tapi RSI-nya membentuk lembah yang lebih tinggi lembah RSI-nya lebih tinggi lembah harganya lebih rendah gitu itu sinyal pelemahan dari trend bulis yang terbentuk sebelumnya bukan sinyal reversal bukan menunjukkan sinyal berarti setelah ini akan jadi trend bulis itu enggak itu cuman ya harganya terkoreksi trend trend bearish-nya terkoreksi dikit enggak banyak terus turun lagi gitu oke dan ini terjadi di area oversold di bawah 30 ya di bawah 30 akan sedikit beda cerita ketika sinyal RSI sinyal bulis divergence nya regular bulis divergence ini muncul di atas area oversold nah ini kan muncul di atas area oversold lebih berpeluang untuk jadi berubah lebih berpeluang untuk untuk sinyal perubahan trend dibandingkan divergence yang terjadi di area oversold ini ya setelah muncul sinyal divergence trendnya berubah jadi paling enggak sideways kan ini sideways kan nah yang saya kotakin ya enggak trendnya berubah jadi sideways kalau yang ini saya salah kotakin kalau yang nah ini ya yang kotak biru kan setelah muncul sinyal divergence kayak gini harganya begini terjadinya di bawah area oversold ya cuma menunjukkan pelemahan trend dari trend beris yang sudah terbentuk aja trend berisnya terkoreksi tapi masih ada masih peluang untuk melanjutkan trend berisnya masih lebih besar turun lagi gitu sedikit beda cerita kalau sinyal bullish divergen itu terjadi di luar area oversold di atas 30 gitu jelas ya kurang lebih seperti itulah gak ada pertanyaan lagi gak ada kalau gak ada saya lanjut ke nah ini ini sinyal bullish divergen yang terbentuk di atas area oversold itu semakin berpotensi jadi perubahan trend jadi RSI harus di atas 30 gimana ya gak sekarang ini sementara saya bilang gak dulu ya karena gini karena karena kan ini kan trendnya beris kan kita gak cari saham yang trendnya beris ya kayak gitu loh nah sinyal sinyal divergen yang seperti apa yang lebih enak diambil untuk sinyal beli itu ada materi pengantarnya sebelum kesitu terutama bahas trend dan masalah support resisten itu kuncinya disitu kalau kalau misalnya mau kita kita ambil sinyal bullish divergen kayak gini kan berarti kita mau nebak maksudnya begas downtrend eh ini ya ini yang jadi contoh ini begas periode ini bulan sembilan atau bulan dua ya bulan sembilan tanggal dua 2021 kalau sekarang kan udah ribon ntar lah ntar ya nah bener paling enggak ini kan kenapa saya kasih MA60 nih nah rata-rata yang muncul sinyal bullish divergen itu kejadiannya dibawah MA60 gitu ya karena trendnya lagi beris begitu loh ada memang ada sih sinyal kalau kita mau ambil sinyal bullish divergen kayak gini kan seolah-olah ya seolah-olah ya kita mau mau memprediksi kalau area itu adalah area lembahnya ya kan dan kita mau berusaha masuk di lembah gitu nah supaya kita tahu itu area lembah atau bukan kita perlu lihat area itu sempat jadi lembah atau enggak artinya ada hubungannya dengan support resisten dan kawan-kawannya nah materi pengantarnya itu ya support resisten itu jadi kayak gimana kayak gimana nentuinnya terus ada apa aja sih cara nentuin support resisten nah itu dibahas di di episode yang lain tentang support resisten dan RSI itulah yang sekarang ini dan yang kemarin itu adalah untuk trend following artinya kita cari saham-saham yang trendnya udah jadi karena di saham itu kan sahamnya banyak ya sahamnya banyak jadi kalau misalnya saham yang yang saham yang lagi kita incer lagi beris ya kita cari saham yang lain dulu yang masih bulis kurang lebih kayak gitu kan masih banyak pilihan itu chart pegasnya ini lagi downtrend iya kalau ini chart pegasnya lagi downtrend kalau yang periode yang saya jadiin contoh oke sekarang sinyal hidden bulis divergent dinamakan hidden tanda kutip hidden berarti chart saham itu baru di watchlist menunggu jebol RSI 50 sementara mungkin seperti itu ya kalau kalau lihat video atau kalau lihat kalau datang di pertemuan yang kemarin atau udah nonton videonya di youtube video rekamannya yang kemarin itu ada 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 satu satu sinyal RSI yang bisa dipakai ketika RSI di bawah 50 bentar di di akhir saya ulang bentar di akhir saya ulang bentar biar tidak lupa gitu sementara kalau kalau misalnya false divergent false divergent pernah pernah gitu eh apa namanya saya mana tadi ya beris regular beris divergent saya ulang dari sini oke paling enak sih pakai amibroker aja ya biar bisa pariple lah bentar saya siapin gambarnya dulu kayaknya ada yang latihan nari di depan deh oke eh kok saya hapus ya emangnya sebentar ya car hmm hmm ya amibroker saya error apa ya jadi hidden atau false nih bahasnya bahas yang false dulu lah sebelum bahas ke hidden ke hidden divergent ya karena ada yang tanya ntar amibroker saya error oke oke udah lah eh 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 nah nah parameter ini anggap aja 60 ini nah ini biar gak ganggu hapus dulu gedein tadi contohnya apa ya sama apa ya tadi yang saya pakai contoh saham MDKA nah gampang nih langsung ketemu langsung ketemu bukan di periode yang saya pakai contoh tadi sih yang periode ini iya gak sih periode tanggal eh 2019 kok jauh udah lah ini aja oke kita sama-sama lihat di sini ya nah ini di sini nih nah sampai ke sini kan puncaknya naik tuh ya kan terus ini puncak RSI-nya kan turun oke sinyal warnanya ganti merah ini sinyal bearish divergent jelas ya gampang sih ini eh nah gak mau ya eh eh ambil broker saya error lagi ada apa ini ah ya sudah pakai trading view aja biar gak bingung oke ini kita isi 60 oke ya tadi contohnya MDKA nah ini nih hmm puncaknya naik puncak harganya naik puncak RSI-nya turun ini sinyal bearish divergent reguler reguler ya ini sinyal reguler bullish divergent kemudian kalau kita ngomong dari sinyal regular bearish divergent ini tok konfirmasi sinyal konfirmasi dari sinyal regular bearish divergent ini jadi sinyal pembalikan adalah ketika neckline-nya di breakout neckline area neckline-nya itu adalah area low diantara dua puncak area lembah diantara dua puncak kalau puncaknya ini kalau puncaknya itu ini dan ini berarti lembah diantara dua puncaknya itu yang ini nah ini adalah area neckline-nya jadi sinyal bearish regular bearish divergent ini bisa dibilang terkonfirmasi gitu ya jadi jadi sinyal pembalikan itu jika neckline-nya di breakdown kayak gitu nah ketika neckline-nya gak di breakdown yang gak terkonfirmasi jadi sinyal pembalikan seperti itu tok hanya menunjukkan pelemahan dari trend bullish yang sudah terbentuk buktinya ada pelemahan apa kita coba lihat dari kotak yang saya kotakin merah candle-nya banyak yang gede-gede dan oke kita pakai ini price range dari lembah sini ke sini tuh 56 56,6 ya 56 lah ya kemudian dari yang muncul sinyal divergent ini kan harganya masih naik tuh tuh 17 persen tok tanda ada pelemahan dari trend bullish yang sudah terjadi gitu oke kok ilang nah jelas ya dan biasanya ketika sinyal nyambung nih jadinya nih ketika sinyal regular bearish divergent itu tidak terkonfirmasi biasanya diikuti juga dengan sinyal hidden bullish divergent contohnya ini lembah membentuk lembah yang lebih tinggi RS lembah di RSI nya membentuk lembah yang lebih rendah nah gambang-gambangnya gini sinyal divergent itu muncul ketika lembah dan puncak RSI nya tidak kompak oke ya sampai situ nah ketika disini dipakai garis enak ya ketiga nah ini lembahnya kan saya lingkari aja yang ini oke kemudian dia bikin lembah baru yang lebih tinggi itu disini nih lebih tinggi kan dari lembah yang sebelumnya yang ini ya RSI nya tapi lebih rendah tuh ketika RSI nya lebih rendah dari lembah yang sebelumnya lembah RSI nya lebih rendah dari sebelumnya harganya gak ngikutin tuh gak kompak itu sinyal divergent itu sinyal divergent dan yang kayak gini ini sinyal hidden bullish divergent tanda kalau trend bullish nya masih masih baik-baik saja gak ada trend bullish eh gak ada trend bearish yang sudah terbentuk trend trend bullish nya masih relevan dan masih bisa digunakan sebagai acuan gitu oke ini false kan false false bearish divergent kayak gini nih false bearish divergent nya nah false bearish divergent toh harganya naik lagi kayak gitu terus aja makanya saya gak pakai sinyal sinyal divergent untuk eksekusinya saya gak pakai sinyal itu diketik arti divergence oh oke 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 enaknya dimana ya ini ya tadi saya udah tulis disini ya yang yang bearish yang bearish divergent perhatikan puncaknya perhatikan puncak yang bullish divergent perhatikan lembah oke perhatikan bearish divergent perhatikan puncak bullish berhatikan lembah tuh saya sih jarang-jarang jelasin emang jarang jelasin divergent karena agak ribet yang terakhir hidden divergent ya atau saya jelasin dulu hidden divergent nya biar lengkap nanti baru di di itu ya diulang lagi tadi pertanyaannya mana mana tadi hidden divergent hidden bullish divergent dulu lah oke hidden bullish divergent terbentuk ketika lembah di harga itu lebih tinggi higher trough itu harga membentuk higher trough dan RSI membentuk lembah yang lebih rendah gitu ya jelasin yang ini ya nah kalau muncul sinyal kayak gini itu tanda muncul sinyal hidden bullish divergent itu tanda trend bullish nya masih relevan dan masih bisa dipakai tuh berarti belum ada belum berubah jadi bearish gitu masih oke trend bullish nya ini juga perhatikan lembah ini lembah harga yang ini lembah lembah di harga kan naik tuh lebih tinggi kan lembah di RSI nya lebih rendah ini sinyal hidden bullish divergent tanda trend bullish nya masih oke oke yang perlu bapak ibu pakai gunakan oh bentar lah masih ada ya ini masih ada hidden bearish divergent hidden bearish divergent kebalikannya ketika harganya membentuk lembah yang lebih rendah tapi RSI nya eh kok lembah sorry ketika harganya membentuk puncak yang lebih rendah dari sebelumnya tapi RSI nya membentuk puncak yang lebih tinggi dari sebelumnya itu tanda trend bearish masih berlaku jangan diserobot kalau udah kayak gini jangan diserobot gampang-gampangan biasanya kalau kayak gini ya cenderung di bawah MA60 lah kalau yang kayak gini itu cenderung di atas MA60 harganya gitu itu makanya saya kasih saya kasih MA60 biar lebih gampang nah ini kesimpulannya regular bearish divergent menandakan pelemahan trend bullish yang sudah terjadi bukan tanda pembalikan trend makanya maka dari itu kalau muncul sering sekali muncul signal regular bearish divergent di atas ya setelah trend naik itu terus muncul signal bearish divergent regular bearish divergent tapi harganya gak turun malah terus naik karena itu cuma menandakan pelemahan trend aja ya kalau orang kayak orang lari atau sepedaan gitu kan kan boleh capek kalau capek kan boleh istirahat setelah istirahat mau dia lanjut lari atau sepedaan lagi kan gak apa-apa gitu kecuali dia memutuskan untuk yaudah pulang gitu kan regular bullish divergent menandakan pelemahan trend bearish yang sudah terjadi bukan tanda pembalikan trend jadi makanya juga sering muncul di trend bearish terus muncul sinyal bullish divergent tapi harganya gak naik-naik malah masih lanjut bearish terus kayak tadi contoh saham bekas gitu hidden bearish divergent menandakan trend bearish yang masih berlaku sinyal bearish divergent di bawah area overbow itu lebih kuat sebagai sinyal bearish reversal atau lebih berpeluang untuk jadi perubahan trend yang lebih signifikan ya daripada sinyal bearish divergent di area overbow gitu sinyal bullish divergent di area oversold di atas area oversold itu lebih kuat sebagai sinyal bullish reversal daripada sinyal bullish divergent di area oversold yang saya kasih warna merah itu yang bapak ibu penting perhatikan yang penting bapak ibu perhatikan kayak misalnya sinyal bullish divergent di area oversold gak diperhatikan gak apa-apa karena muncul sinyal bullish divergent di area oversold itu pasti trendnya sedang trendnya lagi bearish jadi ya ngapain kita beli sahamnya lagi bearish tunggu bullish dulu aja kayak gitu hidden divergent menandakan trend bearish iya itu jelas jadi gak usah ditabrak tabrakin itu masih hidden divergent masih trend bearish trend bearish masih relevan gak usah maksa beli saham yang kayak gitu nah yang saya kasih warna merah nih regular divergent menandakan pelemahan trend bullish jadi kalau muncul sinyal bearish divergent di atas seperti contoh yang aduh amibrokus error ya bentar ya seperti contoh yang ini tadi nanti saham lah kasih seperti contoh yang barish version mana ini ada saham yang kemarin-kemarin bulis terus turun apa ya Arto kali oke ini Arto sering sekali muncul sinyal divergent tapi setelah muncul sinyal bearish divergent harganya gak lanjut turun contohnya ini harganya maksudnya gak jadi trend bearish ya turun sih turun koreksi aja nah kok banyak doretan saya habus 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 udah bisa nih ambil brokernya ini aja lah enak oke tadi contohnya Arto ini kan garis mana ya puncaknya kan naik terus terus RSI nya puncaknya kan ini lebih rendah nih nah ini sinyal divergent tapi selama selama harganya gak jadi bearish yaudah gak bearish itu cuma menunjukkan pelemahan trend bulis yang sudah terbentuk bulisnya kan udah dari ini dari nah dari start dari sini ya ini kan bulis nih tapi sejak disini sejak muncul sinyal sejak muncul sinyal bearish divergent itu bulisnya udah melemah itu tok nah setelah itu harganya mau naik lagi sah-sah aja pokok cuman si RSI nya ngasih tau oh ini ada pelemahan trend loh gitu tok gak gak suruh kita jualan bukan ini bukan sinyal sinyal sell tuh ini agak beda cerita dengan yang di sini nih nih terus muncul sinyal divergent gitu ya beda ceritanya dimana beda ceritanya adalah ketika 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 di sini ketika di sini nah ketika di sini itu bapak ibu lihat candle nya kemarin kemarin ada bahasan candle juga kan sorry saya ulang lah ketika saya ulang ya saya ulang ya saya ulang ya sorry saya ulang ketika di sini ini kan juga ada candle lower high lower low nih saya salah lagi ini nah ini kan ada candle lower high lower low yang saya kotakin ya lower high lower low konfirmasi kan itu sinyal menunjukkan itu kan sinyal sell lah konfirmasi sell nya kalau turun ke bawah low candle yang ini kan terus ada sinyal divergent juga bapak ibu mau take profit dulu gak apa-apa yang kayak gini ya yang kayak gini take profit dulu gak apa-apa terus harganya terkoreksi ya gak apa-apa terus harganya naik lagi ya gak apa-apa juga karena memang bukan sinyal bukan sinyal perubah bukan sinyal pembalikan trend tapi yang disini kalau misalnya nih misalnya disinyal yang yang saya kotakin merah ini lower high lower low terus ada candle yang yang saya tunjuk tanah ini bapak ibu belum jualan juga masih di hold terus harganya naik lagi it's ok terus kan muncul sinyal bearish diversion lagi agak beda cerita yang disini ceritanya adalah kotak mana kotak ini kan muncul lower high lower low lagi nih konfirmasi sell nya kalau turun ke bawah sini ya kan nah terus zigzag RSI nya ini zigzag nya lower high lower low juga yang kayak gini kalau misalnya masih punya barang udah lah jualan dulu aja gitu sinyal sinyal seperti ini lebih canggih daripada sinyal yang ini sih sinyal apa namanya sinyal divergen nya ya kayak gitu kalau udah muncul zigzag lower high lower low kayak gini ya lah jualan dulu aja take profit dulu maksudnya dan inget sinyal divergen nya muncul di bawah area oversold ini lebih berperluang untuk jadi perubahan trend yang lebih signifikan turunnya lebih dalam turunnya lebih dalam daripada sinyal divergen yang terbentuk di area oversold ada ya contohnya disini ini ini puncak ya puncak yang lebih naik banyakan ini mana oh ini ini puncak puncaknya naik puncak RSI nya turun terjadi di area over bow ya harganya sempat melemah dikit tapi gak signifikan melemahnya cuman kalau pun ada terjadi perubahan trend ini kan ada lagi nih oh divergen lagi aduh error lagi ada apa ini PC saya apa ya pakai trading view lah mana ya tadi ya tadi sama apa ya ini ini bukan tadi sama apa lupa saya yaudahlah gak apa-apa ini contoh arto ya benar arto artonya beda benar oke ini hmm gimana lainnya ini 2022 1902 2022 1902 oh iya yang ini kan ya yang ini barusan udah nah ini sinyal divergen juga ya kurang gede ya oke puncaknya bikin lebih tinggi kan puncak harganya lebih tinggi tapi harganya RSI puncaknya bikin yang lebih rendah sinyal regular bearish divergen terjadi di atas area di atas 70 atau di area overbow melemah sih setelah itu harganya ada perlemahan tapi gak signifikan kalaupun ada perubahan trend biasanya cuma jadi sideways biasanya ya gak menutup kemungkinan gak menutup kemungkinan memang jadi perubahan trend yang lebih signifikan tapi biasanya yang sering terjadi secara statistik kalau sinyal divergen terbentuk di atas 70 sinyal bearish divergen terbentuk di atas 70 itu perubahan trend yang kalaupun ada perubahan trend yang mungkin terjadi adalah sideways gitu toh setelah ini juga sideways kan nah ini setelah muncul sinyal bearish divergen sideways selama sideways masih di atas MA60 oke masih oke gitu seperti itu jelas ya ini false divergen salah satu false bisa dibilang false divergen sebenarnya saya sih tidak mau bilang false divergen karena sinyal divergen itu cuma pelemahan trend bullish yang sudah terjadi mau dia lanjut naik atau berubah jadi apa namanya dia nerusin turun mau dia setelah sinyal divergen itu turun atau naik sah-sah aja menurut saya kayak gitu karena itu cuma sinyal perubahan eh pelemahan trend yang trend dari trend yang sudah terjadi sebelumnya itu tok jadi sebenarnya false tidak false saya sih buat saya ya tidak ada urusan gitu nah satu slide lagi terakhir yang ini bearish failure swing bapak ibu kalau ingat yang pertemuan kemarin saya kan bilang kunci indikator RSI itu di zigzag nya nget di zigzag nya zigzag RSI lower high lower low nah itu sinyal bearish failure swing terbentuk ketika zigzag RSI nya lower high lower low ini ini ya yang saya lingkari hitam nah kan dari atas turun terus naik dikit habis naik dikit bikin high kan disini kan disini bikin high ini high ini lower high anggaplah gitu terus yang ini low terus bikin low yang lebih rendah turun ke bawah low yang sebelumnya ini saya kasih contoh pakai inilah dua mie broker saya kenapa error bentar tadi saham Aali saham Aali periode kapan ya 11 2021 oke lah terakhir situ berarti sinyal yang ini saya langsung kesini saja ini bisa replay kok ya nah ya untung trading view bisa replay speed oke oke klik ini oh langsung kesono saya ulang sini oke ini ih kok lama nah ya kak ribet ini bah replaynya ya oke lah let's say kayak gini RSI sekarang kondisinya masih di atas 70 oke kemudian dia turun ke bawah 70 sinyal over bow kalau misalnya bapak ibu punya barang udah posisi punya barang ada sinyal over bow kayak gini mau take profit gak masalah emang ini sinyal take profit bukan sinyal sell bukan sinyal short sell tapi sinyal take profit terus setelah itu nah muncul kayak gini nih misal bapak ibu belum belum take profit ketika RSI nya ketika ya sampai harga di 10 250 inilah ya RSI nya udah di bawah 70 sempat turun terus nukik dikit naik dikit kayak gini naik dikit gini misal belum take profit nih dengan harapan ah siapa tau masih naik gitu kan oke hold dulu gak apa-apa tapi kalau udah kayak gini RSI nya udah bikin lower low lagi udah lah itu take profit dulu aja gak usah disayang-sayang buang dulu gak apa-apa saya bisa kasih contoh ini saya cukup kesel Ami broker saya error ini apa ya bentar ya saya masih belum nyerah buka Ami broker kalau Bapak Ibu mungkin lupa kemarin kan saya sempat demoin baca RSI kayak gini ya Bapak Ibu bisa sebut satu saham yang liquid cepet-cepetan yang duluan nyebut saya buka deh antam oke antam nah saya gak lihat harganya saya gak ini kan saya buka RSI nya ya puluh nih RSI ini terus oke lah scroll misal misal nah disini saya bari play saya mana oke misal kayak gini ya misalkan inilah seperti ini contoh saya play 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 oke RSI di atas 50 nah ada zigzag nih ini 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 kalau ada kayak gini selama dia gak turun ke bawah 50 lagi saya akan beli kalau dia naik sini lembus ke atas itu saya beli enggak 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 belum 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 dah beli mana ya oh iya betul ini kasih tanda dulu oke beli 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 oke eh bentar waktu disini ini kan RSI nya masuk area over bow ya ini bukan sinyal jenuh beli masih di hold enggak apa-apa tapi kalau udah kayak gini ini sinyal over bow jual disini eh tadi beli disini jual disini coba kita lihat harganya jual loh jual loh let's say kita beli di closing yang ini ya berapa tuh 555 oke anggaplah jualan disini 555 605 jual lah itu ya saya terusin lagi terus oke nah misalnya bapak ibu masih ngototnya di hold sampai 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 yang ini nih sampai yang sekarang ini nih di hold kalau udah kayak gini jual aja ini karena udah turun bikin lower high lower low lagi kan jual aja ini harganya turun nih gak usah disayang sayang lagi jual aja dulu gak apa-apa tuh terus mau naik lagi gak apa-apa gak masalah nah ini zigzagnya nih lower high lower low lagi ini turun tuh itu sinyal sell tuh yang kayak gini kayak gini ini sinyal sell nih percaya atau enggak RSI nya bikin zigzag lower high lower low kayak gini ini sinyal sell nih coba lihat harganya tuh harganya naik tuh sinyal sell terus ini ada sinyal sell coba kita lihat setelah ini ya setelah ini kayak gimana masih naik lagi gak apa-apa nah ini sinyal beli nih yang kayak gini dibeli disini gak apa-apa tuh dibeli oke kita tandain lah let's say disitu beli 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 belum masih hold hold ini jual kenceng nih turunnya nih beli disini jual disini oke lah kayak gitu terus nah yang mau saya tunjukkan adalah ketika sinyalnya itu begini eh begini nah ini perhatikan zigzagnya pertama jalan ceritanya kayak gini ya pertama kan RSI nya yang waktu disini ini kan dibawa 50 diemin dulu gak apa-apa terus ini kan baru naik ke atas 50 diemin dulu gak apa-apa kalau bingung cari zigzagnya nah disini nih beli nih beli ini masuk area oversold ya bukan single jual masuk area oversold masih di dalam area oversold biarin aja ada zigzag lower high lower low di area oversold sorry overbow di area overbow biarin aja saya lebih suka kalau zigzagnya itu di bawah 70 kalau misalnya di atas 70 berarti saya ambil signal overbow nya gitu ini hold masih hold masih hold masih hold masih hold masih hold terus nah ini jual nih disini jual beli disini jual disini ya masih jual lah gitu kenapa saya jelasin gitu ini ada hubungannya karena ini ada ada juga zigzag yang muncul di atas area overbow tapi sinyal-sinyal yang seperti ini yang saya lingkari merah saya anggap bukan sinyal take profit karena masih di area overbow masih di area overbow bukan berarti jenuh jenuh beli kan kalau udah turun di bawah overbow itu baru sinyal jenuh beli gitu dan sinyal zigzag lower high lower low yang seperti yang ini saya lingkari item ini itu lebih saya anggap lebih saya perhatikan saya anggap sebagai sinyal untuk take profit kayak gitu sebalik gini ini dulu kesimpulannya kesimpulannya ketika trend itu bullish RSI itu dominan di atas 50 dan RSI gak akan masuk area overbow ketika trend bullishnya masih relevan dan dan RSI dan zigzag RSI masih bikin higher higher low kemudian ada sinyal bullish divergent boleh muncul semuanya boleh muncul salah satu salah dua atau salah tiga ketika trend itu masih bullish dan ketika trend bullishnya itu ada tanda pelemahan ini tanda-tanda pelemahan yang biasanya muncul dikasih tahu oleh si RSI 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 overbow turun ke bawah 70 dari yang sebelumnya masuk ke 70 kemudian zigzag RSI bikin lower high dan lower low di atas 50 tapi di bawah 70 dan muncul sinyal regular bearish divergent regular bearish divergent yang di atas 70 oh yang ini ya pak yang ini ya yang zigzag lower high lower low tapi di atas 70 itu gak saya ambil ini masuk sinyal value swing juga bearish value swing juga tapi bukan gak saya anggap sebagai sinyal take profit yang saya anggap sebagai sinyal take profit adalah value swing yang terjadi di bawah 70 zigzag lower high lower low yang terjadi di bawah 70 begitu ceritanya jadi sinyal-sinyal kesimpulannya kesimpulannya sinyal-sinyal yang dipakai untuk take profit itu biasanya saya pakai sinyal over bow confirm confirm over bow artinya turun ke bawah 70 yang kedua apa tadi bearish value swing udah itu top yang saya pakai action untuk eksekusi eksekusi sell untuk take profit jadi cuman lower high lower low dan confirm over bow dan kesimpulan yang lebih lebih penting lagi adalah Bapak Ibu boleh sebenarnya Bapak Ibu nggak apal itu namanya semua nggak apa-apalah nggak perlu diapalin nggak apa-apa yang penting paham konsepnya paham konsepnya paham paham konsep si RSI itu ya soalnya kadang ada yang nanyain bedanya RSI dengan stokastik kayak gitu itu beda nah yang perlu diperhatikan adalah sekali lagi saya ulang yang perlu diperhatikan adalah zigzagnya kesimpulan yang itu loh yang mana ya saya cari ya kesimpulan pertemuan kemarin kunci pakai RSI indikator itu perhatikan zigzag RSI udah itu tok kalau zigzagnya gede biasanya gede itu yang kayak gini gede itu yang seperti mana mana pekas lah tadi oke zigzag yang saya saya bilang gede itu yang seperti ini loh oke dari sini ke sini itu kan gede ya nah yang gede-gede kayak gitu biasanya disebut sinyal divergent tapi yang kecil-kecil yang cuman tek-tek-tek-tek nah kayak gitu kayak gini nih tek-tek-tek nah itu biasanya disebut sinyal failure swing tapi gak perlu diapalin namanya lihat zigzagnya aja udah cukup kunci pakai RSI itu udah lihat zigzagnya aja lah selama zigzagnya masih lower high lower low dan dominan di bawah 50 itu masih bearish selama kalau misalnya trend itu bullish RSI nya dominan di atas 50% dan zigzagnya zigzagnya misalnya kayak gini nih ya oke misalnya kayak gini nah buat saya buat saya saya gak gak dapet buy pegas di sini di harga seribu atau di bawah seribu itu gak masalah gak apa-apa buat saya tapi kalau ini nih ini bagus banget yang kayak gini ini saya suka ada inside bar anggap lah ini ya kayak gini inside bar ya terus RSI nya bikin zigzag bukan bikin bikin ini high ini terus nukik dikit gitu nah ketika harga naik ke atas RSI juga bikin high baru itu confirm kalau kayak gini masih belum beli nah itu yang saya anggap saya anggap itu ketinggalan emang-emang gitu kalau misalnya kalau misalnya ini ada ada sinyal bullish divergen terus ini juga ada sinyal bullish divergen saya gak beli di area-area yang sini itu gak masalah karena memang jujur di area yang saya kotakin ini susah untuk diambil oh iya silahkan bu monggo karena di area yang saya kotakin ini susah untuk diambil susah untuk win rate nya cari cari menang di kondisi sideways itu memang paling susah nah ketika candle udah di atas MA60 terus MA60 nya udah nanjak candle inside bar breakout inside bar RSI juga zigzag higher low kalau masih belum beli disini itu yang eman-eman yang yang ketinggalan kayak gitu selama gak kena cut loss yaudah aman kayak gini ini kan masuk ke area overbow area overbow hold aja dulu meskipun ada zigzag nya RSI nya bikin lower lower high dan lower low tapi selama masih di area overbow hold dulu gak apa-apa bukan single take profit single take profit nya itu ketika ini turun ke bawah 70 take profit dulu gak apa-apa toh yaudah lumayan banget lah beli dari anggap lah 1125 1130 jualan di 1500 kan ya lumayan ya itu apakah kayak gini trend bullish nya udah rusak udah berakhir belum belum ada tanda-tanda perubahan trend trendnya masih bullish gampang-gampangan candle masih di atas MA60 MA60 masih nanjak belum ada harga belum mau bentuk lower apa namanya lower peak dan lower tough nah kalau masih penasaran cara enter masuknya lagi biasanya kan waduh harga udah naik nih tapi kok kayaknya trendnya masih bullish ya terus mau masuk udah ketinggian gak ya kan sering ya kayak gitu ya triknya adalah kalau kalau saya pakai RSI triknya adalah perhatikan zigzagnya lagi ini coba lihat ini saya anggap masih lower lower high lower low jadi gak dulu belum jadi sinyal entry coba ini belum ada zigzag higher low saya tunggu zigzag higher higher low nya aja buat masuk lagi kalau RSI bikin high lagi disini candle nya juga ini kan nah ada candle higher higher low ya kan higher higher low terus ada peluang nih RSI nya nih masih di atas 50 kalau harga naik atas 1540 dan RSI nya bikin high baru itu confirm buat beli lagi gak apa-apa ternyata enggak yaudah gak beli kenapa tidak pasang posisi buy RSI nya udah uptrend menuju angka di atas walaupun price nya sideways kenapa gak pasang posisi buy karena momentum nya belum menunjukkan adanya penguatan RSI itu kan momentum indikator bisa difungsikan RSI itu kan oscilator bisa dipakai untuk cari tahu momentum menunjukkan momentum indikator atau kita juga bisa pakai untuk mengkonfirmasi trend pakai untuk momentum bukannya sudah kelihatan bottom price nya di support it's oke kalau misalnya gini ya kan kayak gini nih ceritanya lah kayak gini kan gini kan kalau saya 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 meskipun misal gini ya meskipun harga udah nyampe support gitu ya kalau saya pribadi sih gak enter sebelum di support itu nunjukin sinyal rebound dan memang ada momentum yang yang nunjukin sinyal rebound juga kayak gitu misal kayak gini nih di support anggaplah ini anggaplah sideways si pega sideways sideways puncak lembahnya sini lah ya oh iya memang dikombinasikan candle dan RSI di video kemarin saya jelasin gitu juga nah kan ceritanya yang video ini ngebahas sinyal exitnya sinyal exitnya ditunjukin oleh RSI kayak gitu bahas yang bulan Agustus bukan minggu kemarin eh apa tuh bulan Agustus apa tuh pak oke lah kayak gini ya kayak gini ya misal kan dianggap ini udah nyampe support dan rebound kalau memang mau beli disini ya mau gak silahkan kalau saya kalau saya pilih ada oke ini buat saya ini baru ada tanda candle nya higher-higher low RSI nya baru nanjak oh pegas 8 Agustus eh pegas di Agustus 2021 8 Agustus oh maksud bapak yang di bottom yang ini sebentar ya maksudnya yang disini yang di range sideways ini ya yang saya kotakin merah oh oke lah oke jadi ceritanya gini jadi ceritanya adalah loh gak gerak oh ya jadi ceritanya itu di saya pakai bari play aja ya kayak gini lah oke anggap lah kayak gini terus nah ini kan trendnya masih beris nih langsung ke Agustus aja lah nah di Agustus di Agustus candle nya masih di bawah MA60 MA60 masih mengarah ke bawah meskipun sudah gak ada kecenderungan bikin lembah yang lebih baru eh lembah yang lebih lembah yang lebih rendah harganya ya ada sih ini dikit tapi gak sesignifikan sebelumnya jadi bisa dibilang area 975 itu direspon jadi area support tapi belum pulis poinnya itu nah karena di saham di market kita itu cuma bisa dapat jualan di harga yang lebih tinggi dari harga beli maka akan jauh lebih mudah kalau kita belinya itu saham-saham yang memang lagi bulis makanya saya tunggu trendnya jadi bulis dulu jadi bulisnya itu di bulan setelah Agustus masalahnya gitu oke ini kan naik nih naik 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 terus oke nyampe sini memang candle-nya udah di atas MA60 ya kalau misalnya ini kita anggapin sideways-nya disini ini udah breakout sideways udah breakout apa namanya sideways yang dibentuk sejak Juli sampai mundur-mundur-mundur-mundur sampai September awal jadi kalau breakout berhasil breakout dan bertahan di atas 1080 ya berhasil breakout train sideways-nya coba entry disitu boleh gak apa-apa gak ada salahnya cuman strategi yang saya bahas sih belum yang itu karena strategi yang saya bahas di pertemuan kemarin dan sekarang itu adalah pakai RSI kombinasiin dengan trend dan candle di strategi trading yang trend following jadi karena udah ada judul trend following gitu ya yaudah kita tunggu trend-nya terbentuk dulu gitu ceritanya tapi gak ada gak masalah kok kalau misalnya bapak ibu juga beli waktu baru breakout 1080 gitu ya gak ada masalah juga ada ada tanda-tanda double bottom ya itu iya itu iya makanya di awal tadi kan saya bilang ya di sini mungkin ini mungkin ya double bottom nah di awal tadi saya bilang sinyal RSI yang saya pakai itu kuncinya di zigzagnya ya ini double bottom di zigzagnya dan strateginya itu trend following itu akan jauh lebih mudah karena trend following jadi ya tunggu trend-nya terbentuk dulu kampang-kampang lihat candle-nya di atas M60 M60-nya nanjak RSI-nya biasanya juga bertahan di atas 50 memang ada sinyal-sinyal RSI yang sinyal over bow kayak gini ini bisa dipakai ini sinyal sinyal yang ini bisa dipakai untuk sinyal entry sinyal yang ini yang yang ini ini bisa dipakai untuk sinyal entry yang ini juga bisa dipakai untuk sinyal entry bahkan yang yang i mana ya yang ini sih saya nggak suka belum yang ini maksudnya sinyal over over sold yang saya linkari merah-merah ini bisa dipakai tapi ada latar belakang ada latar belakang materi dulu yang mendahului sebelum sinyal ini dipakai kalau misalnya gini nih saya jelasin saya bilang kalau confirm over kalau RSI keluar dari 30 beli turun dari 70 jual terus oke bapak ibu beli di beli di ini kok begini ya gimana nih gimana nih nah gini ya oke bapak ibu beli disinilah keluar dari ke atas 30 ke atas 30 beli oke beli anggaplah let's say beli disini 12 10 memang naik ya pertanyaannya exitnya dimana pertanyaannya exitnya dimana gitu terus win rate naiknya maksudnya itu kalau misalnya ini naik ya prosentase dia naik langsung terus dengan kan bisa jadi tuh turunnya yang kalau bentar jadi buntut ke bawah 11.45 terus naik ya kan potensi untuk bikin buntut ke bawah 11.45 itu lebih besar ketika ketika traynya beris spec by titip sendal ya mungkin biasanya kayak gitu ya terus ini yang jadi masalah tuh exitnya masalah exitnya tuh di sinyal-sinyal kayak gini ini sinyal yang yang ini juga ini kan keluar dari area oversold oke beli di katakan 11 1100 lah ya beli di 1100 terus cut lossnya pertama cut lossnya dimana kedua exitnya exit take profitnya dimana gitu akan jauh lebih enak sinyalnya sinyal yang muncul ya ketika seperti belum 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 eh ih kok saya stop ya tadinya sampai mana sampai sini lah anggap lah ketika belum 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 ketika sinyalnya ini akan jauh lebih enak diikutin gitu loh ini udah ada inside bar udah bertahan di atas MA60 MA60 udah mulai nanjak RSI juga udah bertahan di atas 50 bukan barunya berangkat atas 50 ya tapi bertahan di atas 50 yang kayak gini tadi ada yang nanya entrynya pas EOD atau nabrak gitu ya kalau saya entrynya nabrak naik atas 11.20 nabrak beli di 11.25 gitu nah 11.25 udah kebeli turun gak apa-apa selama gak kena cut loss akan lebih enak gitu loh diikutin sinyal-sinyal toh ini juga ini ya ini kan udah naik katakan aduh ketinggalan nih bisa ngikut gak ya kayaknya sih trend bulisnya masih oke gitu kan nih RSI-nya nih nuki ke bawah dikit gitu kan kalau harganya kalau RSI-nya apa namanya harganya lanjut naik dan RSI-nya juga nembus bikin high baru itu confirm buat lanjutin naik enak tuh diikutin yang kayak gini kayak gini juga beli kalau harganya nembus ke situ nah candle-nya juga ada outside bar ya outside bar udah buy break 12.05 belinya di 12.10 kayak gitu terus perhatikan zigzagnya toh lah kuncinya itu kalau ketinggalan cari saham lain iya sih itu betul ada screener untuk ini nah itu screenernya kayak gini jadi urutannya kan kita lihat trend-nya dulu yang kedua kita lihat candle kabel-nya aja to the point yang ketiga RSI-nya kita cari yang di atas 50 dulu lah ya terus yang terakhir RSI-nya naik oke yang pertama candle candle-nya di atas MA10 ini kalau bingung kok tiba-tiba muncul MA10 itu kan tonton video yang tonton rekaman yang kemarin ya kami broker saya yang mana nih new apa sih namanya formula oke kayak gini eh bikin robot intar itu lho apa namanya ditangkep lho robot-robotan open saya udah bikinin kok ya bentar bentar oke oke udah daripada lama bikin kan saya udah bikinin nih lho amifroker saya kok hilang kelihatan gak kurang gede ya gini jadi ada 2 eksponensial kok ini ada 3 ya oh push jadi ada ada 2 eksponensial moving average yang pertama MA60 untuk untuk apa namanya untuk bantu saya lihat trend jangka menengah yang kedua MA10 untuk bantu saya lihat trend jangka pendek kemudian ada value ya ya value gampang-gampangan lah kita cari yang sahamnya di atas rata-rata value selama 20 hari di atas 3 bio oke yang pertama yang pertama candle di atas MA10 MA10 itu MA berapa MA2 plus di atas MA2 dan MA10 di atas MA60 MA2 di atas MA10 MA60 oke dan MA ini gak ada dan MA apa namanya ini MA MA60 ini MA10 nah oke close di atas MA10 MA10 di atas MA10 di atas MA60 terus MA MA10 itu 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 MA10 MA60 nya naik juga lebih tinggi dari yang sebelumnya RSI periode 14 di atas 50 dan RSI periode 14 lebih tinggi dari yang sebelumnya naik lah gitu ya rata-rata value dia selama 20 hari di atas 3 bio ini 60 oke kita coba explore explore yang tanggal terbaru aja lah ya kemarin tanggal berapa sih kemarin 18 wah ini gara-gara AMI broker saya habis error nih keluarnya dikit oke lah anggap lah baru keluar segini kita lihat loading wah gak asik ya AMI broker nya habis error ada mock oh iya ada mock ya iya ada mock oke kita coba lihat saham-saham hasil explore ini dulu ya saya munculin volume agar enak delete all studies oke aali eh ini tanggal berapa oh iya ada mock ding ini harus disetting tanggal segini wah ini oke ya let's say aali aali masih nanjak harganya masih di atas terus apa ini namanya RSI nya masih di atas 70 belum ada belum turun ke bawah 70 hold dulu aja next ada row ada row ya ada row ada row trendnya masih bullish harga gampang-gampang lihat harga masih di atas MA60 MA10 saya hilang kan jadinya tadi ada MA10 saya tambahin ya MA10 tebal oke harga di atas MA10 dan MA60 MA10 di atas MA60 kemudian sinyalnya itu dari sini nih ada air 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 dulu candle nya ya saya kotakin deh biar jelas ini candle higher higher low sinyal belinya kalau naik ke atas 2270 cut loss ke bawah 2110 itu kalau dari kondisi yang paling baru sekarang ya kalau ini mau dianggap jadi strategi trading buat siap-siap Senin monggo silahkan kalau enggak juga enggak apa-apa yang jelas kondisinya kayak gini konfirmasi dari momentum nya akan lebih bagus jika RSI nya berhasil naik ke atas high sebelumnya jadi bisa saja kali ini bisa saja ini besok Senin harga naik ke atas 2270 tapi RSI nya enggak naik ke atas high sebelumnya yang pernah terbentuk yang di sini nih itu bisa saja enggak kondisinya enggak sebagus jika harga naik diikuti dengan RSI yang juga naik bikin high baru poinnya disitu perhatikan zigzag nya oke coba kita lihat calon berikutnya DSNG DSNG masih nanjak MA10 MA60 masih nanjak terus RSI masih di atas 70 hold dulu aja enggak masalah kalau ternyata Senin RSI nya ada ih DSNG emaran tutup bener kayak gini ya cek eh kan sekarang ada emok ya lah pokoknya kayak gitu ya kalau ternyata besok Senin DSNG turun ke bawah 70 itu signal take profit nya buat yang punya barang yang enggak punya barang yang enggak ada di take profit DSFI oke DSFI ini cukup menarik kita lihat trend nya dulu gampang-gampang lihat candle di atas MA60 candle di atas MA10 MA10 di atas MA60 2 MA ini nanjak terus lihat momentum indikator nya momentum indikator nya terakhir nih terakhir dia kan saya gedein ya gedein gini aja lah naik terus turun dikit siap apa namanya nanjak lagi tapi belum bikin high baru high barunya bukan yang atas yang yang ini ya tapi yang bawah yang ini cukup gitu nah jika ini kan inside bar nih side bar nih jika ternyata Senin naik dan RSI nya juga ikutan naik bikin high baru itu sinyal beli mau dibeli gak apa-apa monggo gak juga gak apa-apa gitu terus ya kita kira-kira aja resisten nya anggap lah high is close disini 1, 3, 2 sebagai area resisten boleh siapa tau bisa lebih gitu energi energi candle nya masih di dalam inside bar yang ini eh nah yang ini ya terus si RSI nya masih di area overbought buat yang punya barang di hold dulu gak apa-apa kalau mau jualannya kalau tunggu aja si RSI nya ke bawah 70 gitu siapa tau besok masih masih mau naik masih bisa naik naik lagi gitu nah kalau kondisi kayak gini biasanya pilih tuh ya ini kan inside bar confirm sinyal sel nya kan kalau turun ke bawah 165 ya kalau misalnya khawatir diboongin sama si buntut jadi buntut doang ke bawah 165 tunggu end of day aja eksekusinya gak apa-apa selama end of day sampai end of day gak ke bawah 165 dan RSI nya masih gak turun ke bawah 70 dulu aja gak apa-apa si Esa ceritanya sekarang ini inside bar ya kan candle nya inside bar trend nya sih masih oke lah gampang-gampangan candle masih di atas MA10 MA10 di atas MA60 MA22 MA ini masih nanjak terus memang RSI nya sudah di bawah 70 buat yang masih punya barang sementara di hold gak apa-apa trailing atau auto order atau ya auto order sel nya buat take profit di bawah kalau turun ke bawah 635 begitu turun ke bawah 635 langsung jualan aja jadi nabrak aja gak apa-apa kalau ini terus ini juga bisa dianggap divergent kita sambil lihat sinyal-sinyal yang muncul ya sinyal PRX divergent artinya ada ada pelemahan ada pelemahan trend bullish eh masa belum muncul esanya oh agak nge-lag agak nge-lag oke lah koneksi kali ya oke muncul sinyal bearish divergence terus sudah di bawah 70 RSI nya dan mungkin mau bikin zigzag nya lower high lower low jadi waspada siaga kalau turun ke bawah ke bawah 635 take profit dulu nah buat yang mau yang senangannya buy high sell higher ini bisa dipakai strategi belinya kalau naik ke atas 710 aja nanti konfirmasi momentum nya itu ketika diikuti dengan RSI nya bikin high baru itu bagus kalau enggak ya enggak bagus gitu gzco lancar gzco trend masih oke candle oke lah ya di atas ma10 ma10 di atas ma60 ma60 dan 10 nanjak terus ya masih RSI masih di atas 70 buat yang punya barang simpen dulu orang masih belum ada sinyal over jadi masih oke buat disimpan yang kayak gini yang kayak gini biasanya saya enggak enggak pilih untuk strategi buy high sell higher pilih yang lain dulu aja HMSP oke banyak yang suka biasanya ini karena udah turun banyak HMSP candle di atas ma10 ma10 baru naik ke atas ma60 dan ma60 nya udah mulai nanjak perhatikan RSI nya RSI nya baru aja masuk ke area over baru aja ke atas apa namanya ini ke atas 70 oke ya nah yang tadi di materi yang tadi ketika RSI nya baru masuk area over what over so itu biasanya ada perubahan trend yang terjadi kalau pun belum ntar lagi mungkin ada perubahan trend yang terjadi mungkin ya saya enggak bilang pasti coba dilihat enggak dari oktober lah dari oktober kan turun 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 otomatis beris ya beris gampang gampangan ini lihat di bawah ma60 harganya dari akhir oktober november sampai februari pertengahan ini baru naik ke atas ma60 yang mungkin jadi sideways range sideways nya kira-kira dimana let's see kita lihat ya yang kayak gini saya enggak ambil dulu sih biasanya karena tunggu koreksi gampangnya gitu HMSP nyaris enggak pernah di bawah 30 ya iya kalau kita lihat dari periode sejak september sampai ini coba kalau kita zoom out malah nyaris enggak di atas 70 ya enggak kalau dari awal 2021 dari pertama kali dia di 2021 masuk ke bawah 70 di ke bawah 30 ini dari awal 2021 HMSP RSI nya ke bawah 30 sejak itu hampir enggak pernah masuk ke atas 70 malah dominan di bawah 50 senaik naiknya ke atas 50 enggak nyantol ke atas 70 karena memang trend berisnya masih relevan masuk lagi bawah 70 naik enggak sampai ke 70 masuk lagi ke bawah 30 kayak gitu terus ini yang terjadi kalau di beris kondisi RSI nya hampir pasti kayak gini kondisi RSI nya tuh enggak bakal masuk ke area 70 ke atas kalau sahamnya memang trend berisnya masih relevan tuh kan ini 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 begitu masuk nih ke atas 70 eh ke atas 70 ada perubahan trend yang terjadi entah ini higher ternyata bukan enggak ada higher peak dan higher trough jadi mungkin sideways mungkin bikin sideways coba kita lihat ada perubahan trend yang terjadi yang jelas ini baru bikin lembah yang lebih tinggi disini baru dibilang bulis kalau dia si HMSP nya berhasil naik ke atas sekitar 1190 dan ternyata enggak naik naik malah lanjut turun terus gitu loh kurang lebih kayak gitu eh iya dah mundur mundur dikit loh gue enggak bisa gitu satu saham terakhir yang bagus apa ya iata inko wih inko inko pegas saya suka saya suka karena ini udah jam 11 lebih ternyata oke ceritanya kayak gini candle udah di atas MA10 MA10 udah di atas MA60 MA60 dan MA10 nanjak terus zigzag RSI nya terakhir bikin higher high dan higher low harapannya masih bisa nerusin naik gitu harapannya sih sampai ke area 1640an lagi tapi kalau dilihat sih area 1500an kayaknya layak dipertimbang untuk jadi area resisten nih lagi nah baru muncul banyak tadi sampai mana wih daruh BABP wih ini BABP ini bagus BABP ini kemarin ada ini ini kan jadi ceritanya mungkin dimundurin dikit lagi awal muncul sinyalnya kayak gini nah candle di atas MA60 dan di atas MA10 tapi sayangnya MA10 nya masih belum di atas MA60 kalau kalau misalnya di sini belum diambil sih gak apa-apa sempat naik biasanya yang kayak gini sempat naik kayak gini ya atret atret dulu lagi aja yang kayak gini ini MA10 udah naik belum ya kayaknya udah udah itu ada angkanya udah nih ini MA10 nya udah di atas MA60 oke strateginya beli kalau naik ke atas 208 cut loss nya di bawah 190 RSI nya meskipun gak bikin zigzag higher-higher lo ya ini kan sudah bertahan di atas 50 dan nanjak diambil aja gak apa-apa nah itu udah kebeli tuh let's say kebeli di 210 di hold selama gak ke bawah 190 dan ada mock hari ini gitu udah jam 11 lebih waktunya udah habis kalau materinya sih udah selesai kurang lebih seperti itu tentang si cerita RSI jadi eh kebelasan jadi bapak ibu itu hanya perlu lihat zigzag RSI nya ketika si RSI nya berulah ketika pakai RSI kuncinya lihat zigzag RSI nya nah ini episode selanjutnya ketambahan support resistance jadi gimana kita ngefilter ngefilter si RSI ngefilter support resistance pakai bantuan RSI kurang lebih kayak gitu indeks IHSG IHSG oke kita lihat ya akhir lah sebelum ditutup right plus view army broker eh lupa kalau ada mock lupa terus ya singkirkan omposite indeksnya cakep ini tuh kan trendnya oke lah bulis lah semua pada tahu kalau ini bulis kita fokus lihat RSI nya RSI nya udah bertahan di atas 50 sejak tanggal 28 ya sejak tanggal 28 ini meskipun turun masih di area ini di bawah 50 oh masih di atas 50 jadi sejak tanggal 28 Januari 2022 si RSI si indeksnya masih di atas 50 bertahan 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 bikin zigzag nah ini berarti ini ya zigzag nya kan masih higher higher low jadi selama selama kuncinya tuh pokoknya lihat zigzag nya aja deh selama zigzag nya masih bikin higher higher low seolah-olah kayak bikin anak tangga yang arahnya itu ke atas itu masih aman momentumnya kalau kita lihat dari RSI nya momentum yang ditunjukkan oleh si RSI itu masih aman lah begitu nah blosor kayak gini ya itu udah beda cerita lagi zigzag yang yang disini di yang saya kotakin ini udah lah gak usah dipakai lagi kayak gitu cari yang lain maksudnya cari zigzag nya cari yang lain gitu ya nah ini kayak gini kayak gini nah ini begitu begitu bikin high baruk sini itu cakep loh nah eh ini mock ya aduh saya lupa terus loh masih aman lah ya index nya kalau kita ukur-ukur ukur-ukur oke kita anggap si IHSG sideways dari sekitar 6000 range nya support sekitar 6485 resistance sekitar 6750an lah ya perkiraan target breakout nya di berapa sih coba kita ukur 7020 oke mana oke gampang-gampangan saya pakai ini aja perkiraan target breakout nya seleber range sideways yang dibentuk aja kurang lebih kayak gitu trading view oh iya ya ntar pertemuan berikutnya ya pak udah habis soalnya waktunya pernah sih saya bahas tanggal berapa ya itu pernah saya share juga cara screen pakai trading view gitu ada kok oke jelas ya pokoknya kuncinya perhatiin zigzag nya aja deh ada sinyal over sold tapi trend nya bearish biarin gak usah dibeli ada sinyal divergent tapi trend nya bearish biarin gak usah dibeli zigzag nya aja ada yang dilihat kalau bapak ibu perhatiin tadi si pegas ada sinyal over over apa namanya over ini apa over sold terus ditambah juga dengan zigzag higher yang terbentuk ini sih lebih lebih kuat sinyal untuk rebound nya sih memang tapi karena trend trend yang sekilas terlihat ini lagi bearish sementara gak saya bahas agak tricky soalnya kayak gitu oke ada pertanyaan gak ada ya karena udah habis juga sih waktunya oke ya terima kasih bapak ibu saya tutup ya saya tutup aja terima kasih bapak ibu sudah hadir semoga kita semua sehat-sehat selalu supaya masih bisa ikutin oke ya terima kasih sampai jumpa di video-video atau zoom-zoom meeting berikutnya dan semoga badai covid cepat berlalu ya gak enak loh ini kayak gini terus gak bisa nongkrong nongkrong sampai sabtu minggu depan oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa bye-bye oke